Wah, akhirnya ya kita keterima di Undif. Iya nih, senang banget bisa keterima di salah satu tempatan di Indonesia. Bener banget, dan di Undif ini enggak cuma sistem akademisnya aja yang bagus. Sarana dan prasarana juga keren banget. Setuju banget. Kapan lagi kan kita punya kampus yang nyedihan sepeda, bisa dipakai kapan aja, gratis lagi? Iya, tapi kan Undif kan los banget ya nih. Aku penasaran nih, kamu tau gak sih berapa sekolah dan fakultas dilip? Setahu aku sih ada 11 fakultas sama satu sekolah ya. Tapi daripada bingung, mending kita keliling aja. Yuk. Sub indo by broth3rmax Halo, Dima Buda. Halo, Kak. Selamat ya udah keterima di Undif. Gimana nih perasanya? Nah, pastinya aku senang banget, karena kebetulan aku juga keterima di Fakultas Teknik, yang katanya itu tiap jurusan punya gedung yang beda-beda ya, Kak? Nah, bener banget tuh. Kalau itu namanya gedung apa? Oh, yang itu. Nah, itu namanya gedung rekanat Fakultas Teknik. Gedung yang menjadi ikon dari Fakultas Teknik ini adalah digunakan sebagai pusat administrasi, manajemen fakultas, dan layanan kemahasiswa. Yuk kita kesana. Oke. Nah, selain rekanat, Fakultas Teknik juga memiliki 12 prodi yang masing-masing prodinya memiliki gedungnya masing-masing lho. Fakultas Teknik juga dikenal sebagai rumah bagi para calon insinyur yang kreatif dan penuh inovasi. Selain itu, kultur akademis di sini menekankan riset dengan banyaknya proyek penelitian. Fakultas ini juga dikenal dengan kebersamaannya, dengan jargon yang menyatukan 12 prodi kami, yaitu 1TK Teknik Jaya. Nah, ada hal yang menarik lagi nih, di mana banyak mahasiswa-mahasiswinya yang sering terlihat mengenakan planel. Itu adalah salah satu bagian dari ciri khas anak teknik lho. Yes! Oi! Oh, iya ya, Kak. Kayaknya seru banget deh masuk teknik. Jadi nggak sabar masuk kuliah. Iya, terima kasih ya, Kak. Ini sekarang kita di mana ya? Kok aku lihat kayak orange semua gini warnanya? Iya, kok orang-orang semua ya, kayaknya. Kita di mana sih? Nggak tahu sih. Permisi, Kak. Halo! Mau tanya, Kak. Ini kami dari tadi di mana ya, Kak? Selamat datang adik-adik di Campus Orange alias Fisip Undia. Oh, Fisip. Jadi, kalau boleh tahu di Fisip itu ngapain aja ya, Kak? Jadi, di sini kami berfokus pada kajian, propaganda, dan isu strategis yang menekankan pada perubahan sosial yang dinamis baik secara individu maupun berkelompok di masyarakat. Oh, seperti itu ya, Kak, ya. Tapi aku penasaran deh, Kak, sama Fisip kayak gimana. Aku boleh lihat-lihat nggak, Kak? Jadi, kamu penasaran Fisip Undia kayak gimana? Iya. Yuk, kita lihat-lihat ke dalam. Oke, Kak. Nah, di Fisip ini kami juga mempunyai pusat kegiatan mahasiswa atau PKM dan juga lobby yang kata orang-orang itu mewah banget kayak hotel bintang lima, loh. Wow. Keren banget, ya. Iya. Selain itu juga, mahasiswa di Fisip ini terkenal aktif komunikatif dan juga benar-benar berorganisasi dan menjadi seorang organisatoris karena organisasi yang laboratorium kami. Oh, seperti itu ya, Kak, ya. Iya. Kalau boleh tahu, di Fisip itu ada apa aja ya, Kak, jurusannya? Nah, di Fisip ini kita punya lima prodi, yaitu administrasi publik, administrasi bisnis, ilmu komunikasi, ilmu pemerintahan, dan juga hubungan internasional. Hmm, kalau Kakak, hubungan apa? Wah, keren banget, ya, fakultasnya. Fasilitasnya mantep-mantep banget. Iya, bener, keren banget. Eh, ada Kak Atin, Kak. Samperin, yuk. Ayo. Halo, Kak. Halo. Kita tuh sebenarnya dari tadi ada gimana sih, Kak? Kok aku lihat-lihat? Fasilitas di sini bagus-bagus banget. Oh, kita lagi ada di Fakultas Hukum. Yuk, ikut aku sih, yuk. Selamat pagi, Mbak. Ini dokumen yang kemarin, ya? Oh, iya, ini sih yang sama kayak yang kemarin kan yaudah. Iya. Terima ya. Terima kasih. Halo, ada semua. Selamat datang di Kampus Progresif Fakultas Hukum Universitas Diponegara. Fakultas Hukum adalah fakultas ketua di Universitas Diponegara dan juga fakultas yang paling banyak menerima wasiswa baru pada tahun ini. Dalam Fakultas Hukum, kita akan mempelajari tentang etika hukum, normal hukum, dan kepastian hukum. Fakultas ini dinilai megah karena memiliki empat pilah di gedungnya. Di setiap pilah tersebut, memiliki filosofinya masing-masing, loh. Dimana yang pertama tentang kepastian hukum, yang kedua tentang keadilan hukum, yang ketiga tentang kemanfaatan hukum, dan yang keempat tentang kesesan di dalam hukum. Jadi, kalau tentang debat-perdebatan, jangan dilawan deh, kita pasti tenang kok. Tuh, keren banget ya Fakultas Hukum, fasilitasnya. Orang-orangnya juga keren. Wih, gedung apa nih? Kok gedungan bagus banget ya? Selamat datang di Sekolah Vokasi. Fakultas di mana kita akan lebih banyak praktik daripada belajar teori. Sehingga, kita banyak menjadi kemitraan dengan lembaga industri dan perusahaan. Yuk, ikut aku klimpin Sekolah Vokasi. Ayo, kak. Di Sekolah Vokasi Universitas Simurgoro, kami memiliki dua rumpun, yaitu rumpun Saintec dan rumpun Sosum, dimana di dalamnya kita terdebat empat departemen di dua lokasi, yaitu di Semarang Bawah atau di Pelburan, dan di Semarang Atas atau di Tembalang. Nah, walaupun kami berbeda, kami tetap memiliki visi dan tujuan yang sama, yaitu menciptakan bibit unggul yang profesional dan bermartabat agar kami siap di dunia kerja. Intinya, Vokasi Juara lah. Nah, gedung yang kalian lihat ini namanya gedung Teaching Factory. Gedung ini mendukung mahasiswa dalam proses pembelajaran. Pada setiap latihan gedung ini menggabarkan departemen yang ada di Sekolah Vokasi. Oh, begitu ya, kak. Berarti mahasiswa SV itu belajarnya langsung praktek ya, kak? Iya, bener banget. Alat-alat yang ada di sini sangat berguna bagi kami mahasiswa sekolah Vokasi. Halo, kak. Eh, hai. Katanya nanti malam di situ ada pertunjukan teater MPB, ya? Oh, iya, betul sekali. Teater MK dari Fakultas Hilmu Budaya biasanya sering banget ngadain pentas di sini. Jadi, di crop circle ini, selain buat pentas, juga biasanya mahasiswa sering banget ngobrol-ngobrol di sini. Jadi, di crop circle ini bakal rame terus. Oh, gitu ya. Betul. Mungkin selanjutnya bisa ikut aku, yuk. Oh, iya, teman-teman. Di FIB ini, kalian akan mempelajari berbagai aspek budaya yang nantinya akan membentuk identitas yang berproses pada program sosial, politik, dan informasi. Jadi, selain dari mata kuliah, kalian juga bisa mempelajari berbagai aspek budaya, yaitu dari event-event yang disediakan dari FIB. Contohnya itu ada yang terkenal banget, namanya Orangie. Kalian tahu, kan? Pastinya tahu dong, dan aku habis setiap tahun itu ikut acara Orangie. Wah, keren banget. Tahun ini ikut lagi, yuk. Pastinya. Keren banget. Eh, kemarin ya, aku tuh lewat sini kan. Terus cakep banget gedungnya, kayak nyanya lagi tuh. Iya, bagus. Keren banget deh pokoknya. Eh, halo, lagi pada ngomongin fakulta psikologi ya? Iya, Kak. Yuk, daripada di sini masuk aja. Oke, Kak. Di fakulta psikologi ini, kalian bisa belajar mengenai segala aspek perilaku manusia dan juga proses mental melalui mata kuliah. Serta juga ada penelitian dan juga praktek yang kami lakukan. Nah, ngomong-ngomong soal fakulta psikologi ini, kita ada lorong perpustakaan yang super estetik, sama juga ada study space. Mau lihat nggak? Mau, Kak, mau, Kak. Yuk, yuk. Oke. Wah, keren banget ya. Gimana? Nah, ini study spacenya. Kalau yang kiri perpustakaan. Wah, bagus ya. Bagus banget. Nah, selain lorong ini, kampus kami juga ramah disabilitas. Bisa dilihat dari lift, toilet, dan tangganya yang ramah untuk pengguna kursi roda lho. Nah, apalagi selain bangunannya, kampus kami juga mahasiswa-mahasiswinya seberduper ramah dan cocok untuk diecek di tok. Wah, enak banget ya, Kak. Kalau kuliah di psikologi itu mulai dari kampusnya keren, karsitasnya bagus, teman-temannya baik lagi, kan? Iya, dong. Wah, nyaman banget pasti. Wah, seru banget ya kayaknya kuliah di sini. Nggak akan bosen soalnya bisa lihat danau kayak gini. Iya, bener. Sebut pancing kayaknya. By the way, aku lapar deh. Kantin di mana ya? Di mana ya? Coba tanya yuk. Permisi, Kak. Kantin ada di mana ya? Oh, sini aku tunjukin. Di FEB, kita punya kantin yang super keren lho. Nah, selain kantin, kita juga punya fasilitas lain, seperti hidung, laboratorium Bloomberg, dan juga bococomen kill. Eh, teman-temannya, guys. Iya. Silahkan kesempatan ya. Terima kasih. Terima kasih ya, Mas. Oke, mas. Mari. Nah, guys, di FEB ini kalian bisa banget belajar banyak topik nih, kayak ada akutansi, ada ekonomi, ekonomi syariah, keterampan manajemen, hingga strategi bisnis. Bahkan nggak jarang banyak mahasiswa yang udah bikin semua bisnis sendiri. Wow. Kerennya lagi nih, alumni FM ini udah sukses di bidang masing-masing juga. Wah, keren banget. Jadi pengen nih punya bisnisnya FEB biar banyak cuang. Iya, sama. Guys, kita lagi di FSM. Dadah. Halo, teman-teman. Halo, Kak. Lagi asik foto-foto di gedung ini ya? Iya, Kak. Gedung ini namanya Asintia Prasada, atau biasa disebut Gedung Ape. Gedung ini menjadi gedung yang ikonik dari FSM. Selain ini, FSM memiliki taman yang rindang dan sejuk banget loh. Ayo kita keliling FSM. Ayo, Kak. FSM juga memiliki gazebo dan FSM Discovery yang bakal nyaman banget. Buat belajar, ngerjain tugas, dan juga kerja kelompok. Di fakultas ini, kalian bisa belajar ilmu yang mendasar pada pengetahuan alam, analitikan data, matematika, dan informatika. Yang akan membantu kalian dalam memecahkan masalah kompleks dalam berbagai bidang. Wah, enak ya kuliah di FSM. Kita bisa belajar dan ngerjain tugas di bawah polon yang rindang nih. Wah, gede banget ya fakultasnya. Iya, ini kayaknya kalau buat foto bagus deh. Mulai deh, yuk. Oke. Nah, kamu juga inget gak sih kita tadi lewat rumah sakit? Oh, iya inget. Nah, kok bisa ya di dalam kampus itu ada rumah sakit? Iya, iya bagus ya. Jadi penasaran deh apa aja yang ada di fakultas ini? Hmm, iya, iya, iya. Halo, selamat datang di fakultas kedokteran. Keren lalu dong. Halo. Oke, di fakultas yang identik dengan warna hijau ini, kami punya motto yaitu belajar sepanjang hayat. Yuk, ikut aku keliling-keliling ke FKU. Di FKU ini kalian akan diajarkan berbagai aspek ilmu kedokteran dan juga pendidikan medis yang berbasis pada ilmiah, etika, dan penerapan praktis. Dan untuk mendukung itu semua, fakultas ini menyediakan yang fasilitas yang oke banget, seperti lab skill dan juga pre-postakan digital. Nah, rumah sakit nasional di Penegoro yang kalian lewatin tadi, selain sebagai pelayanan kesehatan bagi masyarakat umum, juga digunakan sebagai tempat pembelajaran dan juga penelitian bagi mahasiswa FKU. Nah, di sebelahnya terdapat laboratorium sentral yang digunakan dan dimanfaatkan oleh civitas akademika undib, serta melayani kebutuhan masyarakat. Wah, jadi pengen lihat deh perpusakaan digitalnya itu gimana sih, Kak, konsepnya? Oh, kalau perpusakaan digital, ayo ikut aku. Terima kasih telah menonton! Pembelajaran 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 Halo, Kak! Halo! Di sini banyak kucing ya? Ya, di sini banyak kucing banget nih. Nah, udaranya juga seger ya? Ya, di sini udaranya emang seger sih, karena di FKM kita udah 100% bebas dari asap rokok nih. Dan juga, kita di FKM ini adalah pembina terbanyak kedua di tahun ini. Di sisi lain, FKM undib ini salah satu pembina dari FKM lainnya yang ada di Indonesia. Nah, di FKM kita banyak belajar mengenai isu-isu kasat masyarakat. Dan itu kita pelajari secara komprehensif dan menyelur juga gitu. Oh, berarti mata kuliah yang bisa dipelajari itu luas banget ya, Kak? Luas banget, kita belajar banyak di sini. Wah, akhirnya kita di patung Marlin Fenomenal ini nih. Wah, keren banget. Aku pengen tau sih, selain patung Marlin dan katanya kantinya paling enak itu, aku pengen tau ada apa lagi sih di FKM? Eh, Kak! Kau tuh gak apa-apa, Kak. Sini aku bantuin, Kak. Iya. Enggak ya. Iya, Kak. Ngaprak nih. Eh, kalian lagi badang ngapain di sini? Ini, Kak, lagi liat-liat fakultas. By the way, emang tugas efek sebanyak itu ya, Kak? Emang semua fakultas kayak gitu, kok. Oh. Kita kesana yuk. Oke, Kak. Kak, emang kontin efek itu emang sangat enak gitu ya? Kata orang-orang sih, gitu. Jadi gini, di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, kita bakalan belajar banyak tentang laut dan segala isinya, serta bagaimana penerapan ilmu pengetahuan dalam pengelolaan dan persetarian sumber dari perikanan dan kelautan. Dan bedanya lagi, di FBK ini, kami bisa sambil jalan-jalan langsung ke laut lho. Asik kan? Wah, asik banget ya. Tapi, kalau gak bisa berenang gimana, Kak? Kalau soal itu, gak apa-apa dong. Karena di FBK, semuanya akan digendik dan dilatih langsung sama hal ini. Jadi, gak usah takut. Hmm, gitu. Seru ya. Iya. Itu kurang kemana aja, Kak, ke lautnya? Kita udah pernah ke Jebarat. Terus ada juga yang ke Karimu Jawa. Banyak pak dipandai-pandai gitu. Oh, berarti sambil jalan-jalan ya? Iya, iya. Halo, Missy, Mas. Eh, boleh ikut ngasih makan sapinya, Mas? Boleh, boleh bilang, Mas. Oke, terima kasih, Mas. Oke, terima kasih. Sapi, sapi. Kalau di Fakultas Pertanakan dan Pertanian ini, selain kita ngurus sapi, kambing, ayam gini, kita juga belajar berbagai topik yang berkaitan dengan produksi tanaman dan hewan. Juga teknologi hasil, olahan, petanakan dan pertanian, beserta pemasarannya. Nah, selain kita belajar tentang teorinya, kita juga bisa praktek langsung. Karena kita disediain fasilitas yang memadai. Ada laboratorium, kandang ternak sendiri, terus ada kebun buah di sana, sampai penangkaran trusa. Nah, penangkaran trusa yang bakal kalian lihat waktu pertama masuk kundip, itu hal paling ikonik dari FPP. Nah, kalian udah lihat belum? Nah, belum, Mas. Mau dong, Mas, lihat taman rusanya, kebun buah, dan juga mau foto-foto di patung sapi di depan. Oh, boleh, boleh banget. Nanti ya habis ini. Oke, Mas. Ini kita kasih pakan dulu. Halo Dipo Uda, gimana tadi keling fakultasnya? Udah dapet insight-insight baru dari masing-masing fakultas belum? Wah, seru banget dong Kak pastinya. Kita juga dapat banyak info menarik dari seputar fakultas di Undip. Abis ini kita mau balik nih. Jangan pulang dulu ya, karena masih ada info menarik terkait PSDKU dan juga program Paskasarjana yang jangan sampai terlewatkan. Selain di Semarang, Undip juga memiliki program studi di luar kampus utama atau bisa dinamakan PSDKU. Nah, PSDKU ini sendiri adalah inisiasi dari Universitas Diponegoro dalam memajukan akses pendidikan untuk masyarakat di luar Semarang. Nah, PSDKU ini sendiri tersebar di tiga wilayah utama. Yang pertama itu ada di Kampus Pekawangan, yang kedua itu ada Kampus Rebang, yang ketiga ada di Kampus Batang. PSDKU itu sendiri bertujuan untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang memiliki dasar ilmu pengetahuan yang kuat, keterampilan yang relevan, dan profesionalisme yang tinggi. Dengan demikian, lulusan PSDKU ini diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan nasional. Setelah kita membahas program sarjana dan juga diploma, sekarang kita membahas tentang program Paskasarjana. Nah, program Paskasarjana itu sendiri adalah program dari tingkat pendidikan lanjutan ketika kalian sudah menyelesaikan program sarjana. Yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang lebih mendalam dan keterampilan khusus di bidang yang dipilih. Di Universitas Diponogoro sendiri terdapat dua program utama di tingkat Paskasarjana, yaitu program Mas Gister dan juga program Doktor. Program Paskasarjana di Universitas Diponogoro sendiri melibatkan berbagai penelitian tingkat lanjut, pengembangan keterampilan analitis, serta kemampuan untuk berkontribusi dalam konteks profesional ataupun akademik yang lebih maju. Melalui program ini, mahasiswa tidak hanya belajar secara teori saja, tetapi juga bagaimana mereka menerapkannya dalam situasi nyata. Serta mengembangkan solusi-solusi kreatif dan inovatif untuk masalah yang kompleks. Nah, sekarang lengkap nih pengetahuan kalian tentang Undip. Wah, terima kasih ya Kak. Wih, ternyata keren banget ya Undip kita. Kalau gitu, kami ketunggu di Undip ya. Intro